Intro Oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk balik lagi channel saya rozimotovlog Yes Salam jasat luar biasa Oke teman teman sebelum video ini saya mulai Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya Buat teman teman yang sudah men-support dan mendukung channel ini Sampai detik ini Yes Terima kasih banyak Salam jasat luar biasa Dan di video kali ini Saya ingin memberitahu kabar gembira bahwa Saat ini saya baru saja kedatangan surat pin google adsense Guys Ya ini dia suratnya Ini surat apa Ini adalah surat yang di dalamnya ada Kode pin untuk pengambilan gaji youtube pertama kali Yes Alhamdulillah Hirobil alamin Ya Karena ini semua juga berkat dari dukungan kalian semua Yang sudah men-support channel ini Gitu ya Dan perlu teman teman catat bahwa Video ini saya buat bukan untuk menyombongkan diri Ataupun memamelkan apa yang sudah saya Apa yang sudah saya peroleh Ya Tapi video ini saya buat untuk Memotivasi teman teman yang lain Siapa tau punya channel youtube baru Gitu Ataupun teman teman yang Sedang mencari wawasan Berapa sih gaji youtube Itu sebenarnya Gitu kan ya Karena saya pribadi Kalau nanya orang Bro berapa sih gaji youtube kamu Terus jawabannya tuh Ya cukup lah Buat jajan Buat Tambahan jajan Cukuplah Ya Aku paling gak suka Jawaban seperti itu guys Kenapa Karena menurut itu Itu bukan jawaban Gitu loh Menurutku itu Sebuah Menghindari Sebuah pertanyaan Gitu Ditanya apa Jawabannya apa Gitu kan Dan gak semua orang Yang nanyain gajinya Berapa Menganggap dia sombong Gitu Siapa tau itu Buat memotivasi Gitu kan ya Buat menambah Pengetahuan Gitu Nah So bagi teman teman Yang menganggap video ini Untuk menyombongkan diri Silahkan stop video ini Karena video ini Tidak cocok Untuk kalian Tapi Jika kalian menonton video ini Untuk menambah wawasan Menambah Pengetahuan dunia Sepitar youtube Dan Siapa tau Setelah kalian nonton channel ini Kalian bisa Siapa tau Pengen Bikin channel youtube Untuk menambah Penghasilan kalian Gitu ya So Ikutin aja Videonya sampai selesai Dan Dan langsung saja Untuk Mensyukuri Apa yang sudah Saya dapatkan hari ini Saya ingin Membuat acara Dikit-dikit Acara syukuran Gitu ya guys Nah setelah Saya pikir-pikir Kemarin itu kan Sebenarnya Seluruh gaji youtube Pertama ini Saya ingin Bagikan Dalam bentuk pulsa Ke kalian semua Gitu Cuman Setelah saya pikir-pikir Jika Gajinya ini Saya bagikan Ke Kalian dalam bentuk pulsa Gak cukup guys Karena Subscribernya Udah lumayan banyak 8000 orang Sedangkan gajinya Belum seberapa Gak cukup Nah setelah Saya pikir-pikir lagi Oke lah Saya ambil Keputusan ini Gitu Gifway Setetap Saya lakukan Untuk keseruan Kita aja Untuk seru-seruan Aja ya guys Tapi Cuman sedikit Cuman 400.000 Gak apa-apa Buat tambah-tambahan Beli kuota Untuk pemenang Yang pertama Nanti Dapat 100.000 Pemenang kedua Dan selanjutnya Dapat 50.000 Jadi nanti Total pemenangnya Ada 7 7 7 orang Kan ada 1.600.000 Gaji saya Gaji pertama Datang ini 1.600.000 400.000 Kan buat Gifway pulsa Nah yang 1.100.000 Ini Rencana Biar semuanya Menikmati Biar semuanya Dapat Seluruh subscriber Itu Dapat Mendapatkan Sesuatu Apa yang Sudah saya Dapat Ini Yang 1.100.000 Ini Saya Sumbangkan Ke Kondok Anak Yatim Dan Du Ava Atas Nama Kalian Semua Guys Bukan Atas Nama Saya Bukan Atas Nama Siapa Siapa Tapi Atas Nama Kalian Semua Yang Sudah Ikut Serta Mengembangkan Channel Ini Yes Alhamdulillah Semoga Kuota Yang Kalian Habiskan Untuk Menonton Seluruh Video Saya Semoga Diberikan Imbalan Risky Yang Tak Disangka Sangka Amin Amin Dan Menurut Saya Ini Waktunya Sangat Pas Karena Ini Lagi Musim Musim COVID-19 Meskipun Sedikit Semoga Bermanfaat Untuk Mereka Oke Teman Sebelum Saya Berangkat Saya Ingin Memberikan Caranya Bagi Teman Teman Yang Ingin Ikutan Giveaway Pulsanya Caranya Gampang Banget Gak Ada Syarat Apapun Karena Ini Acaranya Hanya Untuk Syukuran Caranya Gampang Banget Cukup Kalian Subscribe Channel Rosimoto Vlog Gak Wajib Kalian Gak Wajib Subscribe Cuman Kalau Kalian Gak Subscribe Nanti Kalian Gak Dapat Pemberitahuan Gak Dapat Notifikasinya Saat Pengumuman Siapa Pemenangnya Kalau Kalian Subscribe Dan Otomatis Nanti Kalian Dapat Notifikasinya Jadi Itu Dia Pertama Subscribe Channel Rosimoto Vlog Dan Tekan Tombol Lonceng Dan Yang Kedua Tulis Doa Kalian Doa Untuk Siapa Saja Doa Entah Itu Untuk Orang Tua Untuk Diri Kalian Sendiri Atau Untuk Siapapun Itu Tulis Saja Doa Kalian Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Kasih Hashtag Nama Apun Sosial Media Kalian Yang Bisa Saya Hubung Ya Jika Nomor WA Kalian Gak Kalian Privasi Kalian Bisa Langsung Aja Kasih Hashtag Nomor WA Kalian Cuman Jika Kalian Nomor WA Privasi Kalian Cukup Kasih Hashtag Nama Akun Sosial Media Kalian Nanti Saya Hubungin Lewat Akun Media Sosial Kalian Tulis Di Kolom Komentar Ya Oke Jadi Itu Aja Caranya Ya Dan Buat Teman Teman Yang Mau Ikut Melihat Proses Penyerahan Penyerahan Apa Sedikit Sedikit Sumbangan Ini Sumbangan Receh Kalian Bisa Ikutin Videonya Sampai Selesai Dan Sedikit Cerita Tadi Saya Kan Sempat Apa Itu Namanya Koordinasi Lewat Whatsapp Sama Panitian Panitian Sempat Nanya Nah Dulu Soalnya Saya Belum Tahu Disana Ada Berapa Anak Asuh Gitu Kan Nah Saya Sempat Nanya Dulu Ternyata Disana Ada 14 Anak Asuh Gitu Nah Rencananya Saya Tiap Anak Itu Saya Amplopin 50.000 Guys Anjir Kebanyakan Amplop Tapi Isinya Dikit Gitu Gak Apa Sebenernya Malu Sih Cuman Lebih Malu Lagi Kalau Gak Sih Apa Apa Gitu Oke Oke Kita Langsung Berangkat Saja Kesana Dan Let's Go Sih Sih selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah mau nyampe ya guys ya ini tempatnya dan disini sayang banget guys tadi micnya itu mungkin kecopot atau gimana atau ketarik entah nah itulah jadi suaranya itu enggak enggak aduh berisik banget gitu ya jadi sorry banget ini suaranya saya ganti suara dubbing ya bukan suara asli waktu saya di dalam situ padahal sayang banget gitu percakapannya tadi kebuang gitu kan tapi ya mau gimana lagi gitu nah ini pada mau masuk tadi saya sempat bingung banget gitu wah ini caranya gimana ini caranya ngomongin gimana gitu terus anak-anaknya pada kemana gitu kan salah hasil ya saya siapin dulu amplopnya saya keluarin nanti biar enak tinggal ngasih gitu kan nah pada saya pada saat saya masuk disini ketemu sama ibu-ibu gitu wah ternyata ibunya ramah banget disopan banget aduh jadi jadi sukan gitu kan dan diarahin untuk bertemu sama panitianya langsung nah pada saat ketemu panitianya juga disambut dengan ramah banget ramah-ramah orangnya dan saat saya masuk sempat nanyain gitu bu ini anak-anaknya pada kemana gitu kan karena saya kan pengen banget gitu pengen banget ngerasain ngasih secara langsung gitu guys kan rasanya itu beda gitu kan ngasih ke panitia sama ngasih ke anak yatim secara langsung itu kan perasaannya itu berbeda gitu tapi sayang banget ya sayang banget anak-anaknya malah belum pada dateng gitu tapi disini cuman ada dua anak gitu kan yang satu di belakang dan alhamdulillah sih masih bisa ngerasain ngasih ngasih anaknya secara langsung meskipun cuman satu gitu ya ya masih alhamdulillah ya dan disini bapaknya minta foto karenanya sih karena saya lucu gitu kan bawa helm cover ilmu gitu kan padahal ya emang sengaja sih guys emang sengaja aku pakai helm kayak gini kan nanti siapa tahu anak-anaknya pada banyak gitu kan biasanya anak-anak kecil itu suka sama yang kayak bunika-bunika gitu kan jadi saya emang bener-bener nyiapin dari rumah udah bawa helm cover ilmu gitu biar siapa tahu bisa ngelibur mereka gitu tapi malah mereka belum pada dateng gitu ya tapi enggak papalah guys ya buat pengalamannya semoga bisa dipertemukan dengan mereka-mereka dengan di lain waktu gitu ya dan meskipun kali ini belum bisa sempat ketemu sama anak-anak yang lain ya tapi enggak papalah guys yang penting niat kita udah baik gitu kan ya niat kita mau berbagi gitu semoga berkah buat kita semualah ya semoga semoga yang baik-baik aja deh guys udah udah enggak bisa ngomong-ngomong apa-apa lagi ya gue ya saya enggak bisa ngasih apa-apa ke kalian juga gitu kan semoga dukungan kalian dari semua gitu semoga berkah juga buat kalian gitu ya ucapkan semoga banyak dan setiap dulu videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh